Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Ahmad Jolian kali ini saya akan mendapatkan koloni pulut pusko belteata yang bersarang di dalam log koloni bekas terminata untuk memindahkan ini saya menggunakan pelindung wajah karena koloni pusko ini lumayan agresif teman-teman walaupun kecil dia lumayan ganas Oke saya pakai dulu ya Nah ini saya sudah menggunakan pelindung wajahnya agar aman dari serangan pusko Oke teman-teman langkah awal kita memindahkan yaitu kita mengambil corong masuk atau corong pintu masuk kelulutnya lalu kita tempelkan pada lubang yang ada pada bambu ini atau tempat pemindahannya kita bisa menggunakan kotak tapi kali ini saya menggunakan bambu untuk budidaya kulut pusko nya ini kita tampilin dulu teman-teman ya seperti ini supaya koloni kulutnya cepat mengenali sarang mereka nanti di di tempat-tempat yang baru ini nah begini teman-teman aduh susah benar ya nah oke untuk log yang ini kita geser dulu teman-teman ya kita taruh dulu di tempat lain nah saya lempar kesana lalu bambu tadi untuk tempat budidayanya saya taruh disini seperti itu supaya mereka cepat masuk ke dalam bambu ya saya akan menggunakan kampak untuk membelah log yang ini tadi ini saya akan belah saja supaya agar mudah mengambil sarang atau telurnya nanti dan juga kita akan pindahkan semua sarangnya kalau ada madunya kita icip-icip ya belum saya buka koloninya sudah menyerang saya teman-teman coba lihat ini ya nah walaupun kecil koloni pusko ini memang lumayan garang Oke teman-teman mari kita mulai proses pembelahan log bekas terminata yang dihuni oleh kurulut pusko Bismillahirrahmanirrahim Allah wabarakat Nah teman-teman saja ya teman-teman daripada susah-susah memindahkannya Oke saya hari ini menggunakan baju kaos teman-teman ternyata kelulutnya ini teman-teman sangat garang saya mulai merasakan sedikit ada hal yang aneh di badan saya ada kelulut-kelulut kecil yang menempel coba lihat nah ini dia teman-teman seluruh badan saya dihinggapi oleh koloni kelulut saya harus menggunakan pakaian dulu nah saya sudah menggunakan baju kelindung maju panjang tangan dan menggunakan pengaman wajah kita lanjut proses peminahannya nah ini dia teman-teman log yang sudah saya bongkar saya belah nah ini telur calon pekerja ya sarannya yang warna coklat itu adalah celur muda nah teman-teman nah ini sambil kita mencari ratunya teman-teman saya ingin mencari ratunya dimanakah ratu kelulutnya ini saya belum melihat sebenarnya yang pertama kita upayakan adalah pemindahan ratu dulu sebelum memindahkan yang lain kita utamakan sang ratu dulu kita cari nah ini telur mudanya teman-teman yang berwarna coklat ini telur mudanya aduh Bagaimana kameraku ini nah ini dia teman-teman nah ini kita masukkan ke dalam bambu ini tadi kita simpan di sini supaya mereka cepat masuk ya teman-teman aman ya coba saya akan mencarinya disini teman-teman siapa tahu ada disini ratunya aduh susah teman-teman memvideo dengan tangan satu dan satu harus bekerja ya begini ya teman-teman kita cari dulu ratunya oh ratu pusko mana kau aku akan mencari dirimu dimana kau berada nah ini perpolisnya teman-teman sangat sedikit kalau pusko ini lebih banyak bercampur dengan semacam tanah ya Nah ini adalah kantung bipolen nah yang warna agak hitam itu adalah madu yang kuning-kuning itu bipolen ya teman-teman nah ini saya ambil ini adalah kantung bipolen nya teman-teman ada juga madunya disini madu yang kuning yang ini bipolen beginilah kantung madu kululut pusko ya sangat kecil sebesar biji kedelai nah ini telurnya telurnya yang warna agak coklat ini telur muda sedangkan yang warna agak kuning-kuning cerah ini adalah telur tua yang sudah hampir menetas kita ambil ya teman-teman kita pindahkan nanti ke dalam bambu tapi saya bongkar-bongkar dulu siapa tahu ada ratunya disini nah saya lihat-lihat ya bantu dilihat ya teman-teman siapa tahu ada ratunya sepertinya tidak ada apakah ada disini teman-teman coba kita lihat manakah ratunya yang paling utama adalah ratu ya teman-teman dalam pemindahan koloni kelulut karena kuncinya ratu kalau tidak ada ratu koloni kita akan sulit berkembang walaupun bisa tetapi harus menggunakan teknik-teknik yang lain lalu telur ini harus segera kita masukkan ke dalam tempat sarang baru ya supaya aman dari gangguan-gangguan penyusup lanjut kita cari lagi ratunya nah kita masukkan ya nah ini madu kelulut pusko nya ini sangat kecil ya entah butuh berapa sarang untuk mendapatkan 100 mili madu kelulut ya untuk pusko ini teman-teman saya masih berusaha untuk mencari ratunya dimana dia berada ya teman-teman terus berjuang ya mudah-mudahan ratunya bisa ditemukan karena kunci pemindahan ini adalah ada pada ratu Alhamdulillah saya sudah menemukan ratu kelulutnya ini dia teman-teman ratu kelulut pusko bel tiata ya ini saya mau ambil ya saya ambil menggunakan daun seperti ini nah ini saya bawa masuk ke dalam bambu jatuh dia teman-teman alai cari lagi deh cari lagi cari lagi cari terus berjuang teman-teman terus berjuang jangan menyerah nah kan teman-teman setelah saya berjuang mencarinya tadi akhirnya saya menemukannya lagi ternyata dia disini teman-teman saya ambil menggunakan daun lagi karena tidak bisa diambil dengan tangan langsung out susah benar dia macam mana cara mengambil ada ini pelan-pelan saja terus berjuang usaha-usaha ratu kelulut harus tetap aman nah ini dia teman-teman segera kita pindahkan dia ke dalam tempat sarang barunya tadi disini nah kita masukkan oke segera masuk ya ratu kelulut pusko nah dia sudah masuk sudah masuk sudah masuk nah dia sudah masuk teman-teman dia sudah masuk ke dalam sarang baru insyaallah aman dia ratunya sudah ada di sana begini kondisinya di dalam ya sarangnya tadi saya sudah masukkan ke dalam bambu mudah-mudahan ratunya cepat bertelur lagi ya oke kita tutup menggunakan plastik dulu teman-teman setelah itu baru kita tutup menggunakan papan seperti ini nah ini agar memudahkan nanti kalau kita mau panen madunya kalau ada madunya tapi kalau tidak ada ya kita tenak saja teman-teman karena kita tidak perlu mencarikan makan dia dia cari makan sendiri oke inilah dia teman-teman kelulutnya lumayan agresif ya kelulut pusko ini nah ini saya rubah dulu posisinya saya gunakan tempat yang lebih tinggi supaya kelulut pusko nya lebih aman ya lebih mudah menemukan sarang awal mereka tadi seperti ini oke teman-teman proses pemindahan koloni kelulut pusko nya sudah selesai ini mereka sudah mulai memasuki sarang baru mereka di dalam bambu yang ini teman-teman nah ini teman-teman mereka masih berada di atas belum banyak yang masuk ke dalam bambunya mudah-mudahan pemindahan ini berhasil ya teman-teman nah ini kondisi log yang tadi saya belah ini sarang-sarang bekas sarangnya begini teman-teman ya oke mohon doanya semoga pemindahan koloni kelulut pusko ini berhasil ya teman-teman terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!